Kita beralih ke informasi lain, sodara kasus keracunan masal di Purwakarta, Jawa Barat masih diselidiki oleh polisi. Sejumlah saksi diperiksa, mulai dari juru masak hingga pengurus masjid. Polisi dari Satreskrim Polres, Purwakarta memeriksa sejumlah saksi pasca terjadinya keracunan masal yang menyebabkan ratusan warga desa pusaka mulia kecamatan Kiara Pedes, Purwakarta terdampak. Mulai dari juru masak, pembungkus nasi kotak, donatur hingga pengurus Masjid Al-Hidayah Cikubang dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pembagian nasi kotak pada Jumat berkah sudah berlangsung selama dua tahun yang dilakukan oleh donatur tetap yang juga warga setempat. Namun, nasi kotak yang disediakan berasal dari dua lokasi, sodara. Untuk nasi disediakan warga di sekitar masjid. Sedangkan telur dan mie sudah dikirim dari wilayah Purwakarta kota. Warga sekitar hanya memungkus dan membagikannya. Bukan kali ini, selama dua tahun. Sudah dua tahun. Dua tahun, ya. Selama ini pernah kejadian kayak gini, Pak? Belum pernah. Baru kali ini ya terjadi. Seperti biasa, ibu ini masak nasi disini. Tapi kalau lauknya, telur itu, telur balado sama mie itu dipasak di Purwakarta. Sebelumnya, ratusan warga di Desa Pusaka Mulia, Kecamatan Kiara Pedes Purwakarta, Jawa Barat, diduga mengalami keracunan masal usai menyantap nasi kotak. Warga mengeluhkan gejala setak nafas, sakit perut hingga mual. Gejala tersebut dirasakan warga dua hingga tiga jam setelah menyantap makanan nasi kotak. Datang sementara dari pihak Kecamatan Kiara Pedes Purwakarta, sekitar 160 orang, mulai dari anak-anak hingga dewasa menjadi korban keracunan masal. Untuk lebih lengkap, kita sahabat Jurnalis Kompas TV, Henry Irawan di Purwakarta, Jawa Barat. Selamat siang, Henry. Bagaimana kemudian perkembangan pengusutan polisi terkait kasus keracunan warga di Purwakarta ini? Iya, Pransisiko dan juga saudara. Pascak keracunan masal atau senwarga di kampung, Cipubang, Desa, Pesakabul, ya, Kecamatan Kiara Pedes Purwakarta, Jawa Barat, yang bersumber dari nasi kotak pada Jumat Perka. Polisi dari saksi Purwakarta, polisi juga saksi, saksi-saksi yang dibintang ke tangan, mulai dari donatur yang memasak hingga DKMPC tersebut. Dari hasil kompresian tersebut terungkap, jika nasi kotak itu bersumber dari dua tempat, yakni dari wilayah setempat mesjid yang hanya menyediakan nasi dan untuk menu mie dan telur dipasok dari wilayah Purwakarta kota. Warga di situ pun mengaku hanya membungkus dan mengemas untuk dibanggikan pada Jumat Berka, usai sholat Jumat. Sejauh ini, polisi telah memeriksa informasi yang kami terima dari Kapolres Purwakarta, AKBP Edward Rajul Kenain melalui pesan singkat, menyatakan bahwa hingga saat ini dua orang donatur telah dimintai keterangan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dan sementara kami pun beberapa saat yang lalu telah menanyakan kepada pihak Dinas Kesehatan terkait hasil lab yang dilakukan terhadap makanan yang menyebabkan ratusan orang mengalami keracunan dan diketahui bahwa dari hasil lab tersebut ada kandungan kimia nitrit dari bahan mie yang dikonsumsi oleh warga sehingga menyebabkan keracunan dan warga mengalami gejala, mual, muntah, hingga pusing tersebut. Tercatat sebanyak 160 orang pada saat keracunan itu harus dilakukan perawatan di empat fasilitas kesehatan berbeda dan pada Sabtu pagi kemarin seluruh warga yang dilakukan perawatan sudah dipulangkan ke rumahnya masing-masing karena memang kondisinya sudah membaik. Sejauh ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengetahui penyebab pasti kasus keracunan di desa Posaka Mulia Kiara Pedas Purwakarta ini. Francisco. Baik, Hedri Irawan. Terima kasih atas laporan Anda. Jadi pihak kepolisian juga masih mencari dan dari hasil laboratorium Dinas Kesehatan diketahui bahwa mie ini mengandung bahan kimia dan seluruh korbanat setidaknya ada 160 yang dirawat di empat fasilitas kesehatan sudah kembali pulang. Terima kasih Hedri Irawan yang melaporkan langsung terkait keracunan di Purwakarta.